Halo selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang siang juga untuk rekan-rekan media dan seluruh tamu undangan yang telah bergabung di YouTube channel kami di FMB 9 ID underscore ikp senang sekali pagi hari ini saya kemaram dan bisa menyapa Bapak Ibu sekalian dalam program dialog produktif semangat selasa dengan tema vaksin intervensi kesehatan masyarakat yang efektif dan aman program ini merupakan program kolaborasi dari Kementerian Kominfo dan juga Komite kepenanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional KPCP. Sebelum masuk ke rangkaian acara selanjutnya kita saksikan video berikut ini. Pandemi COVID-19 telah mendisrupsi kondisi kesehatan dan pembangunan ekonomi di Indonesia dan negara lain di dunia. Data Badan Kesehatan Dunia pada akhir Oktober menunjukkan lebih dari 43 juta kasus terkonfirmasi dan 1,1 juta orang meninggal dunia. Berbagai upaya ditempuh pemerintah Indonesia untuk mendapatkan vaksin yang aman efektif dan terjangkau untuk rakyat Indonesia melalui kerjasama bilateral dan multilateral. Vaksin hesitensi atau keengganan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap vaksin dan imunisasi menjadi penghambat terbesar upaya melindungi masyarakat dari berbagai penyakit berbahaya yang bisa dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Selamat pagi, pengenalan vaksin yang aman, efektif dan terjangkau menjadi prioritas kesehatan bagi pemerintah untuk melindungi rakyat dari infeksi virus COVID-19 dan juga menurunkan angka kematian dan kesakitan akibat COVID-19. Dan hari ini, pagi hari ini, dialog produktif hadir dengan tema vaksin, intervensi kesehatan masyarakat yang efektif dan aman. Dalam dialog ini, narasumber utama kami adalah Dr. Dirga Saktirambe, beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam yang tentunya akan menjelaskan berbagai hal terkait vaksin. Lalu kita juga menghadirkan tamu narasumber istimewa, Bapak Stefanus Grandi Budiawan atau nanti kita panggil Mas Ganet, yang merupakan penyintas COVID-19 di mana sekeluarga termasuk istri dan anak terkena dan berhasil sembuh dari COVID-19. Kita sapa kedua narasumber kita yang terhubung secara virtual. Halo selamat pagi, Dr. Dirga Saktirambe. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dok. Apa kabar, Dr. Dirga? Alhamdulillah, baik. Lalu yang kedua tamu saya, Bapak Stefanus Grandi Budiawan atau Mas Ganet. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Kemal. Apa kabar, Mas? Apa kabar? Baik, puji tahan baik. Sehat. Alhamdulillah, sehat-sehat ya, Mas. Nanti saya akan minta Mas Ganet untuk berbagi kisahnya yang tentu saja sangat istimewa ya. Kita tunggu fakta-fakta yang sangat mencerahkan tentunya ya, Mas Ganet. Kita mulai dulu awal dari Dr. Dirga Saktirambe. Dok, selamat pagi. Kita tidak pernah lelah kayaknya untuk terus mengedukasi publik untuk menjelaskan tentang vaksin, vaksinasi yang aman, yang sehat, yang terjangkau gitu ya. Apalagi di tengah kondisi saat ini, terutama untuk bagaimana vaksin ini bisa digunakan sebagai alat untuk menintervensi kesehatan masyarakat, dok? Ya, jadi memang vaksin itu adalah salah satu upaya pencegahan penyakit infeksi yang paling efektif ya. Itu yang garis-garis bawahnya paling efektif. Mengapa? Karena sifat perlindungannya yang bersifat spesifik. Artinya, misalkan vaksin hepatitis B, itu akan secara spesifik melindungi kita dari hepatitis B. Vaksin campak juga akan secara spesifik, vaksin itu secara spesifik. Inilah keunggulan yang tidak dimiliki oleh alat-alat pencegahan lainnya. Seringkali muncul di pertanyaan publik adalah bagaimana garanti atau jaminan untuk mendapatkan vaksin yang aman ya, dok ya? Ya, baik. Kita harus memahami bahwa saat suatu vaksin itu digunakan secara luas oleh masyarakat, berarti dia sudah mendapatkan izin edar di negara kita, izinnya dari badan POM. Kalau suatu vaksin sudah mendapatkan izin dari badan POM, artinya sudah melalui serangkaian tahapan yang panjang sekali. Apa saja? Yang pertama adalah uji pre-klinis ya, jadi diuji dulu pada hewan percobaan. Kalau terbukti aman dan efektif, baru dicoba pada manusia yang disebut sebagai uji klinis. Uji klinis ini pun ada tiga tahap, uji satu, tahap dua, tahap tiga, yang total melibatkan puluhan ribu orang. Dari situ kita bisa mengetahui dan memastikan bahwa suatu vaksin itu aman dan efektif ya. Jadi kalau kita sudah vaksinnya beredar, dapat izin, itu sudah pasti aman dan efektif. Oke dok, dokter Dirga mungkin bisa juga berbagi informasi ya, bagaimana kira-kira contoh sukses penanganan kasus pandemi dengan vaksin ini dok? Ya, baik. Salah satu contoh keberhasilan program vaksinasi yang paling fenomenal adalah musnahnya satu penyakit ya, yang disebut penyakit smallpox atau variola. Sejak tahun 1900-an ini penyakit sudah musnah, padahal dulu satu dari tiga orang yang sakit ini itu meninggal. Yang kedua, kita sekarang bisa melihat dunia sedang berupaya untuk mengeliminasi atau menghilangkan penyakit campak dan penyakit polio. Dan kita bisa sama-sama saksikan bahwa sudah beberapa tahun terakhir Indonesia dinyatakan bebas polio. Ini merupakan bukti nyata dari imunisasi yang berhasil dengan cakupannya yang tinggi. Oke, jadi dunia saat ini sedang menghilangkan penyakit campak dan polio dan juga ada kisah tentang penyakit variola ya, dokter Dirga ya, yang juga sudah misnah ya. Dok, lalu apakah yang bisa menjadi prasyarat untuk terbentuknya kemudian herd immunity atau kekebalan kelompok dok? Ya, dalam vaksinasi memang dikenal konsep herd immunity ya, jadi artinya bahwa disebut sebagai kekebalan kelompok atau kekebalan komunitas. Bila dalam suatu masyarakat ya, dalam populasi, itu cakupan imunisasinya tinggi, artinya banyak orang yang diimunisasi, maka orang tersebut tidak hanya terlindung secara pribadi, tetapi juga dia melindungi orang-orang di seberingnya. Sehingga disebut sebagai kekebalan komunitas. Ini syaratnya ada dua. Yang pertama, vaksinnya mesti efektif ya, efektif ya, efektif ya, efektifnya efektifitasnya baik. Yang kedua, memang cakupan imunisasinya harus tinggi, setidak-tidaknya 60-70 persen. Oleh karena itu kita bersama-sama ya, pemerintah, para dokter, tenaga kesehatan, semua menginginkan bahwa semua program imunisasi rutin itu cakupannya harus tinggi, paling tidak 90%. Baik dokter Dirga, saya catat juga nih, cakupan imunisasi tinggi bahkan sampai 90% dan vaksin harus efektif ya dok? Betul dok? Ya, betul. Dokter Dirga, mohon dijelaskan soal proses pembuatan vaksin dok, dari mulai riset, uji klinis, teknologi, produksi, distribusi, sampai supply-nya untuk menjamin keamanan. Jadi memang proses pembuatan vaksin ini suatu proses bioteknologi yang amat sangat rumit memang ya. Jadi kita tentukan dulu pertama, biasa kita mau buat vaksin apa nih, dari titik nol kan, lalu kita buat formulasinya yang tepat seperti apa, lalu tadi setelah itu kita uji coba dulu pada hewan percobaan untuk membuktikan keamanan dan efektifitasnya. Lalu, baru tidak pada hewan itu terbukti aman dan efektif, maka kita uji coba pada manusia yang ada tiga tahap tadi, tahap satu, tahap dua, tahap tiga ya, yang total melibatkan puluhan ribu orang. Sekali lagi bahwa, dalam proses uji klinis ini, tujuan yang paling utama adalah satu, harus memastikan safety atau keamanan. Karena kalau kita bicara soal vaksin, tidak ada tawar-menawar tentang keamanan, itu mutlak ya. Yang kedua, baru kita bicara tentang efektifitas. Nah, setelah tiga tahap tadi, maka bila dinyatakan aman dan efektif, suatu vaksin akan mendapatkan izin edar dari badan POM kalau di Indonesia. Dan jangan lupa, setelah mendapatkan izin edar dan kita gunakan secara luas, vaksin tersebut masih akan dimonitoring, disebut sebagai fase empat atau post. Baik dok. Dokter Dirga. Dokter Dirga. Dan kita akan menyapa Mas Stefanus atau Mas Ganet. Halo, selamat pagi Mas Ganet. Selamat pagi. Mas Ganet, mungkin Anda bisa berbagi kisah ya, yang tentu saja pengalaman yang sangat berharga ya, untuk kita. Bagaimana mungkin Anda bisa cerita tentang awal terkena ya, kapan dan apa yang Anda lakukan pada saat itu. Baik Mas Kemal, ceritanya akan mundur sekitar akhir bulan Juni. Jadi, setelah mulai PSBB ke Tata Jakarta waktu itu dilonggarkan, istri saya mulai bekerja. Kerjanya waktu itu on and off ya, masuk sehari tidak. Sementara saya sendiri karena saya di perusahaan yang berhubungan dengan IT gitu ya, jadi prinsipnya sih kantor kami bisa melakukan reform home, bahkan kita sepakati sampai akhir tahun ini. Jadi, saya tidak harus berangkat ke kantor, hanya ke kantor apabila perlu. Sementara istri saya lebih sering harus ke kantor. Dan waktu itu menggunakan, awalnya menggunakan kendaraan pribadi, tapi selalu setelah itu mulai switch gantian dengan KRL. Jadi, setelah beberapa minggu kerja lagi, suatu hari itu istri saya mulai sepertinya kayak di Jala Radang, Tenggorokan gitu ya. Dan waktu itu juga suhu tubuhnya sampai di 38,5 gitu ya. Tau kondisi itu, esokan harinya kita langsung ke dokter. Waktu itu ada dokter keluarga, dokter umum melangganan kita, terus kami ke sana, lalu diplexa di sana oleh dokter. Waktu itu diagnosanya sih Radang, Tenggorokan ya. Jadi, diberi obat, diminta istirahat, itu sekitar hari Rabu waktu itu. Lalu setelah ke dokter, pulang istirahat, nggak ngantor sampai hari Jumat otomatis, kan diminta istirahat. Nah, komunikasi dengan kantor hari Sabtunya, karena waktu itu ada demam dan ada Radang, Tenggorokan, atau gangguan, Tenggorokan, diminta untuk swab test dulu, gitu loh, sebelum kembali ke kantor, gitu diminta oleh kantornya. Maka hari Sabtu waktu itu kami swab test, eh Jumat, ya Sabtu, Sabtu pagi kami swab test, hasilnya keluar seokan harinya. Dan waktu itu hasilnya positif, gitu ya, dari swab test itu hasilnya positif, makanya setelah melihat kondisi kayak gitu, itu kami tahu tuh apa yang harus kami lakukan, gitu ya. Jadi, oh iya, ada satu sih gejala yang muncul, yang membuat kami ngerasa bahwa kelihatan ini COVID-19 nih, positif, adalah mulai hilang indera penciuman, jadi saya nggak bisa cium apa-apa. Sementara di kesehariannya, indera penciumannya dia itu kuat sekali, gitu, tajam sekali. Ya, dia bilang nggak cium apa-apa, gitu ya. Kami udah merasa, wah, kayaknya positif COVID-19 nih. Jadi, setidaknya sudah ada persiapan mental, gitu. Jadi, waktu menerima hasilnya, kaget sih, tapi ya sudah, itu kenyataannya, gitu ya. Maka, hari minggu itu, saya dan dua anak, kami swab test juga, dan mendapatkan hasilnya waktu itu, Senin, dan udah, kami positif berempat. Jadi, sudah diantisipasi. Kaget sih, kaget, tapi sudah nggak terlalu kaget, karena sudah ada antisipasinya lah. Mas Kenet, ini di waktu yang bersamaan, dinyatakan positif berempat. Bersamaan, ya. Beda sehari lah. Karena istri saya hari minggu, saya dan anak-anak hari Senin. Di swab juga bersamaan? Di swab juga beda sehari, di istri hari Sabtu, saya hari ini. Diketahui hasilnya itu juga bersamaan juga? Selang sehari. Oh, selang sehari ya. Oke. Silahkan lanjut, Mas Ganet. Oke. Jadi, setelah tahu itu, saya langsung kabari ke RT RW, gitu ya. Ya. Via WhatsApp tentunya, nggak, nggak, saya nggak datang. Terus, saya kabari Puskesmas, gitu ya, Puskesmas terdekat. Sementara sudah KTP saya, Jakarta. Jadi, hari yang sama itu, saya ditelepon oleh dokter dari Puskesmas, tempat saya tinggal, sesuai KTP. Terus, saya kabari, dok, saya tuh sudah tinggal di sini cukup lama. Jadi, saya sudah lapor ke Puskesmas terdekat saya. Jadi, setelah itu juga Puskesmas, dokter dari Puskesmas datang, diskusi dengan saya. Jadi, kita tahu lah apa yang kita lakukan. Dan, kita diskusi waktu itu dengan dokter, ya, konsul dengan dokter di rumah sakit, di mana kita melakukan swab test. Awalnya, dokter minta saya itu untuk rawat inap. Karena saya punya riwayat darah tinggi, saya punya riwayat pernah gangguan jantung, dan saya asmatis. Jadi, saya diminta. Tapi, waktu itu saya bilang sama dokter, saya bilang, dok, saya ini ngerasa sehat banget, ya. Saya nggak ngerasa apa-apa, nggak ada demam, nggak ada batuk, nggak ada sama sekali. Dan, saya ngerasa badan saya sehat banget. Jadi, kalau boleh memilih, saya akan memilih isolasi mandiri dengan keluarga, sehingga kita sekeluarga ya bisa handle, bisa take care satu sama lainnya di dalam rumah. Sehingga saya rasa, itu membuat saya lebih tenang, tahu keluarga, istri, dan anak-anak juga ada di sekitar saya. Dalam keadaan yang sehat, kita sama-sama mencoba pulih, gitu loh. Dan, itu kita atur pola makan, minum vitamin, istirahat yang cukup, jemuran, berjemur maksudnya, berjemur di matahari, apapun kita lakukan. Tapi, satu yang paling penting, positive mindset. Jadi, ya sudah terjadi, lo mesti ngapain, gitu ya. Jadi, buat saya kemarin itu, ada satu pertanyaan teman-teman yang nggak pernah saya jawab adalah, kenanya di mana? Kok bisa? Buat saya itu nggak perlu dijawab. Yang adalah, sekarang sudah positif, ke depannya harus di mana? Gitu aja. Betul, betul. Iya, iya. Mas Ganet, jadi pada saat sudah diketahui positif itu, memilih untuk isolasi mandiri ya, bersama-sama dengan istri dan juga dua anak ya, Mas Ganet. Iya. Jadi, tidak dirawat? Tidak, tidak dirawat. Bahkan, kalau obat itu, Nah, itu gimana? Jadi, saya dan anak saya yang paling kecil, kami itu orang tarpa gejala. Istri saya kehilangan indera penciuman, anak saya yang perempuan yang besar kehilangan indera penciuman, dan indera pengecap. Gejala mungkin sedikit relatif lebih banyak di istri, jadi dia ngerasa badannya, sakit-sakit badannya dan pindah-pindah. Ada rasa lemas, gitu ya. Sehingga di hari ke-8, oleh dokter rumah sakit, waktu itu setelah konsul, lalu diberi obat, gitu ya, obat antivirus. Tetapi dengan konsul dan diskusi yang panjang. Tapi setelah itu sih, kami tetap melakukan isolasi mandiri, dan di hari ke-14, setelah diskusi dengan ada dokter di kluster kami, kami dirujuk ke satu rumah sakit di daerah Tangerang untuk melakukan swab test. Hasilnya keluar, dan puji tahan pada waktu itu, empat-empatnya kami berempat, hasil swab testnya sudah negatif. Jadi setelah itu kami masih perpanjang, isolasi mandiri kami perpanjang sama dua minggu ke depan, lebih ke pemulihan, recovery. Nah, setelah itu baru, setelah itu sih lebih sih, tiga minggu sampai satu bulan setelah kami nyatakan positif, kami masih tetap jaga dalam rumah, gitu ya, masih rasa mandiri, baru setelah itu kami kembali ke kegiatan semula. Oke, Mas Ganet, kisahnya sangat menarik. Saya juga pengen lebih mendalami ketika masa isolasi mandiri di rumah itu ya, selama 14 hari kan juga tentunya aktivitas yang dilakukan, gitu, makanan yang dikonsumsi untuk Mas Ganet atau istri atau anak-anak gitu, itu kan berbeda-beda treatment-nya. Kira-kira seperti apa tuh, Mas Ganet? Nah, kemarin itu kebetulan waktu, kalau pola makan ya, pola makan ya, sebetulnya penjualan tetangga di sini luar biasa ya. Kebetulan saya dan keluarga adalah, kurang-kurang, pasien pertama COVID-19 di kompleks kami. Jadi, mungkin seperti kayak shock terapi juga buat di kompleks kami, ngerasa bahwa, oh ternyata bisa terjadi di kompleks kita. yang disyukuri adalah dukungan dari keluarga dan tetangga di sini luar biasa. Jadi, bahan makanan kami nggak berkurangan sama sekali, walaupun nggak bisa keluar, padahal bisa pakai belanja online, tapi susu, apa, susu kaleng, terus ada buah, susu, secara spesifik saya dan istri mengurangi karboda dan gula, lalu vitamin sih, multivitamin, ada suplemen lainnya gitu ya. Dari rekomendasi teman, itu semua kami konsumsi itu secara rutin selama 14 hari, bahkan lebih dari setelah masa isolasi mandiri itu, itu yang kami konsumsi. Jadi, menjaga, ini mas, menjaga kesehatan dari situ sih. Sama yang paling penting sih, tadi sih. Jadi, positive mindset nggak usah dipinggirin terlalu jauh, yaudah dijalankan sama-sama, bukan cuma kita berempat pasiennya, di seluruh dunia gitu, masih banyak orang lain, banyak sekali yang care dengan kita, yang mau bantu kita, kita jalan sama-sama aja. Nah, itu soal positive mindset ini sangat menarik, mas. Tapi saya juga pengen tahu sebetulnya, ketika masa 14 hari itu, bagaimana Mas Ganet, istri, dan anak-anak, apakah masih tetap konsultasi dengan dokter, periksa ke dokter, itu frekuensinya seperti apa, Mas? Konsultasi dengan dokternya itu, kami sepanjang 14 hari itu, kalau saya hitung, sekitar 4-5 kali. Itu diskusi dengan dokter di rumah sakit tempat kemurus-kemurus tes, saya diskusi juga dengan beberapa teman yang dokter, termasuk dengan puskesmas, jadi masing-masing dua, ada yang satu, ada yang dua kali kami komunikasi. Jadi itu sih kami menjaganya. Jadi, saya akan konsul secara spesifik, kalau misalnya tadi ada keluhan tambahan, misalnya saya bilang, eh kok saya ngerasa ini ya, saya ngerasa ini ya, gitu ya. Dan saya monitor juga tuh, anak saya yang pertama, yang perempuan seperti apa. Yang kecil waktu itu, sengaja tidak kami beritahu, kalau dia positif. Dia baru kelas 6 SD, maksud kami adalah supaya dia nggak terlalu terdistract tuh, karena dia lagi dalam persiapan, mau menjelang akhir kelas 5-nya, baru mau naik kelas 6. Jadi, persiapan itu sengaja dia nggak kami kasih tahu, kalau dia tuh positif juga. Jadi, itu sih antisipasinya. Saya monitor, kami selalu-selalu memonitor, lalu kalau ada keluhan, kita konsultasikan ke dokter. Oke, Mas Genet, mungkin setelah ini kita juga akan minta tanggapan dari dokter Dirga ya. Tapi saya pengen tahu, Mas Genet, bagaimana ketika benar-benar dinyatakan sembuh, gitu. Dan kemudian, apa yang berubah? Dari misalnya pola hidup, gaya hidup, gitu. Setelah dinyatakan sembuh itu, fase selanjutnya yang dijalani itu, kira-kira seperti apa oleh keluarga, Mas Genet? Oke. Setelah sembuh, dinyatakan sembuh, ya terus terang bersyukur banget sih. Bersyukur kepada Tuhan, bahwa kami berempati bisa sembuh dari hal ini, gitu ya. Dan tidak ada gangguan yang terlalu, apa yang menyusahkan lah. Maksudnya yang parah, gitu ya. Kami aman-aman saja. Kami sembuh, gitu ya. Itu kami bersyukur luar biasa, gitu ya. Termasuk bersyukur, kepada orang-orang di sekitar kami, yang care terhadap keluarga kami, gitu ya. Nah, ke depannya sebetulnya gini. Jadi, yang saya lakukan adalah, saya banyak berbagi. Terutama kalau ada teman-teman yang punya saudara, tetangga, yang mengalami hal serupa, saya bilang, ini dari kacamata saya, orang biasa penyintas COVID-19. Ini yang saya lakukan. Ini yang saya makan, ini yang saya minum. Semoga apa yang saya bagikan, bisa berkenan dan bisa membantu, gitu ya. Mempercepat proses sembuhan dari tetangga, teman, saudara, siapapun dari teman-teman saya, gitu ya. Jadi, kami baik-baik berbagi. Terus, yang prinsipnya tuh, saya pakai prinsip dengan keluarga, kita nggak pernah let us, let us, apa, jadi, guard kita, maksudnya, kehatian-hatian kita, nggak boleh turun sama sekali. Kita nggak bilang sombong, eh, kamu, kita udah sembuh, kita pasti udah punya antibody. Nggak, gitu ya. Jadi, kita tetap jalankan protokol, seperti bahkan sebelum kita mengalami, kita sudah jalankan sepenuhnya pun, kita masih bisa kena, jadi, yaudah, kita jaga hal itu, tanpa berkurang sedikitpun. Dan, saya pakai suatu prinsip, saya bilang sama keluarga, saya bilang, anggap orang lain yang berhadapan dengan kita, itu, OTG. Kita nggak tahu dia sakit, tapi kita berhati-hati. Kalau dia nggak pakai masel, kita bilang, tolong dong pakai maskernya, kalau mau ngonggung sama saya. Kasarnya begitu. Jadi, nggak usah ragu-ragu untuk mengingatkan orang, menegur orang, karena ini kan untuk kebersamaan kita, untuk kesehatan kita bersama. Kurang lebih gitu, mas. Tips-tips yang menarik, tapi sangat dibutuhkan, mas. Ini dokter Dirga sudah bergabung kembali nampaknya? Iya, hadir. Dok, silakan tanggapannya tentang kisah dari Mas Ganet, sekeluarga ini, berserta dua anaknya. Tadi kita sudah menyimak bersama ya, dan memang, apa, kebetulan, Mas Ganet dan sekeluarga ini, kena COVID yang bentuknya ringan ya, bahkan tadi, sebagian OTG. Dan memang kita pahami bahwa, COVID-19 ini, angka kesembuhannya cukup tinggi. Dan yang kita waspadai tadi, kalau mengenai kelompok risiko tinggi terutama ya, yang pertama adalah kelompok lanjut usia, di atas 60 tahun, yang kedua, orang-orang dengan penyakit koronik. Nah, tadi yang disampaikan, sebetulnya, tepat sekali ya, jadi yang pertama, bersikap berpikir positif, tenang ya, dan yang kedua, sebaiknya tetap konsultasi ke dokter, sehingga bisa memutuskan, apakah memang layak isolasi mandiri, isolasi terpusat, atau harus dirawat di rumah sakit. Juga, dalam hal konsumsi obat-obatan, tadi bagus sekali diceritakan bahwa, setelah konsultasi ke dokter, baru minum obat-obatan ya, jangan berinisiatif meminum obat-obat sendiri, apalagi yang sifatnya seperti antibiotik, itu tidak boleh ya. Terus tadi, juga tadi, Mas Ganet menggarisbawahi, ini benar sekali, bahwa sekalipun kita sudah dinyatakan sembuh, hati-hati, sekarang sudah banyak laporan, re-infeksi. Artinya, walaupun seseorang sudah sembuh, tetap 3M-nya harus jalan terus, pakai mask harus jalan terus. Dan saya akan meminta, closing statement dari dokter Dirga, sebelum menutup acara ini, dokter Dirga silahkan. Baik, yang pertama, berbagai bukti ya, menunjukkan bahwa, vaksin adalah, alat atau upaya, pencegahan penyakit infeksi, yang paling efektif. Itu satu. Yang kedua, teman-teman, dalam mencari informasi tentang vaksin, harus berhati-hati. Cari dari sumber yang terpercaya, yang kompeten, karena di luar sana itu, fokusnya banyak sekali. Jadi, berhati-hati. Yang ketiga, semua vaksin, yang sudah digunakan, artinya, yang mendapat izin edar, itu sudah dipastikan, keamanan dan efektifitasnya. Dan yang terakhir, jangan sampai, imunisasi rutin, di masa pandemi ini, terlupakan ya, harus tetap berjalan seperti biasa. Demikian. Terima kasih, Dr. Dirga Sakti Rambe, yang tidak pernah lalah, memberikan penjelasan, dan edukasi soal vaksin. Makasih atas waktunya, dok. Selamat pagi. Assalamualaikum. Dan juga, terima kasih, Mas Stefanus Grandi Budiawan, yang juga sudah, menyediakan waktunya, untuk berbagi pengalamannya, sebagai penyintas COVID, sekeluarga, dan bisa survive. Terima kasih, sehat-sehat selalu, Mas Ganet, dan keluarga. Salam untuk keluarga juga, Mas Ganet. Baik, terima kasih. Demikian dialog produktif kami hari ini, mengenai vaksin, dan juga kisah, yang sangat berharga, dari sekeluarga, penyintas COVID-19. Kita akan, berjumpa lagi, di dialog berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.